Tim Nas Indonesia memimpin skor 3-1 atas Hongkong di laga terakhir fase grup A, ASEAN Game 2018 di Stadion Patron Chandra Baka, Kota Bekasi. Hasil skor pemenangan ini membuat Tim Nas Indonesia melaju ke babak 16 besar kala itu. Bahkan di awal laga jalannya permainan Indonesia dengan Hongkong bermain cukup ketat, walau saja peluang-peluang berbahaya minim sekali tercipta. Justru lebih banyak pelanggaran yang dilakukan pemain kedua kesebelasan, hingga membuat alur laga kerap terhenti. Tercatat sebelum usainya, babak pertama sudah tercipta enam pelanggaran keras. Salah satunya, Bek Tim Nas Indonesia yakni Hansamu Yama Pranata. Pada laga itu, entah disengaja atau tidak, Hansamu memukul wajah dari pemain bertahan Hongkong yakni Vasudeva Nunes. Saat itu, Hansamu mencoba mencari posisi pada saat tendangan pojok. Saat mencari posisi, ia dibayang-bayangi oleh Nunes. Hansamu lantas memukul wajah Nunes yang mengibatkan bengkak di bawah mata Nunes. Yang reaksi Hansamu, kita lihat. Reaksi Hansamu adalah... Ya, kita lihat. Kita harus mengakui, ada sebuah gerakan dari Hansamu Yama. Ada sebuah gerakan Hansamu Yama terhadap wajah dari Nunes tadi. Ya, beruntung Hansamu Yama mendapatkan, hanya mendapatkan kartu suning dalam kondisi seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya. Bye-bye!